Halo Soborolis, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli, tapi sikatan dari Yu-Gi-Rus Indonesia. Kali ini Judy mau bahas tentang arketab mesin super keren, yaitu Cyber Dragon. Sekali juga ya, Judy bakal bahas bersama dengan Chimera Tech soalnya mereka tuh berhubungan banget. Tapi Cyber Dark gak akan Judy bahas ya, karena gak nyambung. Cyber Dragon sendiri muncul perdana melalui booster Cybernetic Revolution, dan bener-bener membawa revolution bagi duel Yu-Gi-Oh! Karena monster ini strong banget di jaman itu. Bangin aja ya, di tahun 2025 itu masih banyak banget yang cuma normal summon dan set trap doang. Dan tiba-tiba monster ini tuh bisa terbang dari tangan begitu aja. Masih bisa normal summon pula. Bahkan attack monster itu lebih besar dari monster-monster level 4 yang ada waktu itu. Super broken deh, bahkan dulu sampai kena pentung, sampai limited. Pertama kali muncul Cyber Dragon gak sendirian loh, ditemani dengan 2 kusen monster, Cyber Twin Dragon yang bisa nyerang 2 kali, dan Cyber and Dragon yang punya attack gede plus bisa ngasih piercing damage. Guna monster ini harus dipanggil pakai beberapa Cyber Dragon sebagai material. Dan dulu jadi susah banget ya kepanggil gara-gara Cyber Dragon Limited pada waktu itu. Cyber Dragon pun dapat proto Cyber Dragon yang akan dianggap sebagai Cyber Dragon ketika berada di field. Cukup membantu sih ya buat manggil Cyber Twin Dragon, dan Cyber Dragon pun bisa menjelma menjadi Cyber Laser Dragon menggunakan Photon Jynretton Unit, dan menjadi Cyber Bear Dragon menggunakan Attack Reflektor Unit. Tapi tops ya, Cyber Dragon lebih sering digunakan tanpa support lainnya, dan hanya bertendak sebagai monster gratisan dengan attack yang cukup baik. Cyber Dragon pun mendapatkan Fusion Dark pertama, kimer attack over Dragon yang dapat menyerang dan bertambah attacknya sebanyak vision material yang digunakan. Dulu sering banget dipadukan dengan future vision yang pre-erata untuk membuang banyak sekali Cyber Dragon dan banyak monster machine lainnya ke graveyard. Untuk langsung di-banish menggunakan overload vision, dan mucillah kimer attack over Dragon yang super brutal bisa nyerang berkali-kali. Belum lagi kalau misal selalu itu pakai Limiter Removal, attacknya bakal jadi gede banget dan dijamin one turn kill kalau lawan nggak punya background sama sekali. Atur dengan material yang terbatas bisa pakai power bond biar daya serangnya jadi gede juga. Cyber Dragon pun secara random mendapatkan Cyber Dragon Ray dari booster Absolute Power Force yang bisa dianggap sebagai Cyber Dragon dengan menunjukkan spell card dari tangan, dan baru dapat versi Toon pada tahun 2015 melalui booster Clash of Rebellion. Dan Cyber Dragon masuk ke jaman jainnya ketika Structure Decks Cyber Dragon Revolution rilis sekitar tahun 2014 dengan segudang kartu baru, dan bahkan sampai tahun 2018 Cyber Dragon tuh berangsur-angsur dapat support-support baru. Jadi hanya akan bahas yang sering digunain aja ya. Ada banyak banget monster yang juga bakal dianggap sebagai Cyber Dragon ketika ada di field atau graveyard. Pertama ada searcher utama yaitu Cyber Dragon Core yang ketika dipanggil bisa search satu Cyber Spell Trap dari deck. Selain ini, ketika cuma lawan yang punya monster, Cyber Dragon Core ini bisa di-banis dari graveyard untuk special summon monster Cyber Dragon dari deck. Cyber Dragon Core merupakan alasan utama pengguna Cyber Dragon mulai menggunakan machine duplication karena Sebulis bisa langsung manggil dua original Cyber Dragon dari deck yang kala itu sudah unlimited kembali. Dulu Cyber Dragon Ray juga sering dipakai karena ketika monster ini dipanggil melalui normal summon, bakal membuat semua Cyber Dragon menjadi level 5, termasuk si Core yang tadi ya. Tapi Sebulis jadi nggak bisa special summon monster kecuali monster machine, nggak terlalu masalah. Dan kalau si Dre ini ke-banis, bisa target satu Cyber Dragon yang Sebulis menggalikan dan monster sebut nggak bisa hancur karena battle maupun efek kartu. Mungkin pada bingung ya, ngapain ngubah jele level 5? Nanti bakal terjawab ya kalau udah lihat extra deck-nya. Tapi sekarang si Dre ini memang udah jarang digunain ya, karena tergerus oleh jaman. Next, ada Cyber Dragon Nasher yang bisa di-special summon dengan cara discard satu monster lainnya. Dan kalau monster ini dipanggil melalui special summon atau normal summon, bisa target satu monster machine dari graveyard dengan attack atau defense 200 dan special summon. Tapi jadi nggak bisa special summon monster kecuali mesin di sisa gran ini. Pokoknya enak banget ya buat monster gratisan, plus bisa bertindak buat manjangin kombo. Dan next ada Cyber Dragon Vier yang bisa di-special summon dari tangan saat ada Cyber Dragon yang dipanggil normal summon atau special summon. Dan dengan si Vier ini, semua Cyber Dragon yang Sebulis kenalikan akan mendapatkan 5 attack dan defense. Pakai Nasher sama Vier aja tuh udah bisa dapat 2 monster ya tanpa normal summon lho. Ada juga Cyber Dragon Hearth yang punya 2 efek. Pertama, jika kartu ini dipanggil melalui special summon, bisa jadi level 5 tapi nggak bisa special summon selain monster machine di gelaran ini. Dan efek kedua, jika kartu ini terkirim ke graveyard, bisa tambahin ke tangan satu Cyber Dragon lainnya, dari deck atau graveyard ke tangan. Si Hearth ini juga bisa digunakan untuk recover monster-monster Cyber Dragon lainnya lho, karena mereka tuh bakal dianggap bernama Cyber Dragon-nya ketika ada di graveyard. Tapi kalau dari deck, harus si Cyber Dragon yang original. Dan untuk ekstra deck, tadi ada bocorannya 2 biji, 3 biji sesama 4 Dragon, tapi kartu-kartu burunya ini jauh lebih beringas. Pertama, ada Kimar Attack Fortress Dragon yang membutuhkan 1 Cyber Dragon ditambah dengan 1 atau lebih monster machine lainnya. Yang parah adalah si Fortress Dragon ini dapat dipanggil dengan hanya mengirimkan material yang dibutuhkan dari kedua field. Jadi nggak butuh spell seperti Polymerization. Dan original attack dari monster ini bakal 1000 dikalikan dengan jumlah materialnya. Jadi kalau pakai 5 material, ya bakal jadi 5000. Dulu tuh sering banget jadi kompensikan dengan DNA Surgery untuk mengubah semuanya menjadi monster. Dan tinggal panggil aja monster-monster Cyber Dragon, dan tinggal sulap aja semua monster yang ada di field untuk menjadi si Fortress Dragon ini. Tapi itu dulu ya, sekarang sih udah nggak pakai DNA Surgery lagi. Ada lagi yang lebih beringas, yaitu Kimar Attack Rampage Dragon yang membutuhkan 2 atau lebih Cyber Dragon Monster. Oke, sebelum lanjut, ada yang perlu sobat listermati antara Cyber Dragon Monster dan Cyber Dragon aja. Fortress itu perlu Cyber Dragon aja, nggak ada monster di belakangnya. Sedangkan kalau si Rampage ini butuhnya Cyber Dragon Monster. Kalau tulisannya Cyber Dragon doang, berarti ya butuh monster bernama Cyber Dragon. Jadi contohnya kayak Cyber Dragon Core itu di field, dan efeknya kena negat, ya berarti nggak bisa dipakai untuk manggil si Fortress ini. Kalau nggak ada, Cyber Dragon di field. Tapi tetap bisa dipakai buat manggil si Rampage Dragon ini. Atau gampangnya kalau misal suatu punya Toon Cyber Dragon deh. Monster itu nggak bisa dipakai buat material Fortress. Kalau nggak ada, Cyber Dragon beneran. Tapi bisa dipakai buat Rampage. Nah, si Kimeratek Rampage Dragon ini memang nggak punya efek nambah attack sejumlah material seperti Fortress ataupun Over Dragon. Tapi ketika monster ini dipanggil Monifusion Summon, bisa menghancurkan Spell Trap di field sampai dengan sejumlah material yang digunakan. Jadi bisa bersih-bersih background gitu ya. Plus Fortress ini bisa buang sampai dengan 2 Monster Machine Light dari deck ke graveyard untuk mendapatkan tambahan jumlah serangan. Jadi kalau misal Sulu cuma buang 1, ya berarti monsternya bisa nyerang 2 kali di gila yang tersebut. Dan kalau buangnya 2, ya berarti bisa nyerang sampai 3 kali. Seri Rampage ini bakal sangar banget ya kalau dipanggil pakai Power Bot. Tapi sekarang sih lebih sering dipanggil pakai Overload Fusion. Yang paling sering dipakai adalah si Kimeratek Mega Fleet Dragon. Yang membutuhkan Monster Cyber Dragon ditambah dengan 1 atau lebih monster yang ada di Extra Monster Zone. Monster ini udah kayak Fortress, jadi bisa dipanggil dengan cara mengirimkan materialnya dari kedua field. Jadi monster ini juga bisa nyolik monster lawannya buat material. Dan monster ini tuh bakal dapet 1.200 attack untuk setiap material yang digunakan. Jadi maksimal monster ini bakal dapet 3.600 attack. Tapi bukan attack ya, membuat monster ini sering dipakai. Karena Cyber Dragon tuh splashable banget ya, bisa terbang begitu dari tangan. Bisa dipakai buat nyinkirin monster di Extra Monster Zone lawan yang notabene itu nyebelin. Dan ini masuk ke summoning kondisinya, jadi nggak mungkin kena negate. Paling summon dari Mega Fleet yang kena negate ya, tapi monster lawan tuh udah teranjur jadi material. Udah ilang dari field. Yang terbaru ada Cyber Eternity Dragon. Yang membutuhkan 1 monster Cyber Dragon dan 2 monster machine sebagai materialnya. Monster ini punya 3 efek. Pertama, kalau Sobat Duelist punya monster machine fusion di graveyard, monster ini nggak bisa ditarget ataupun diancurkan oleh efek-efek kartu lawan. Kedua, jika monster yang dipanggil mulai fusion summon ini terkirim ke graveyard karena kartu lawan, bisa karena battle ataupun efek, bisa special summon 1 Cyber Dragon dari tangan deck ataupun graveyard. Dan ketiga, bisa banish kartunya dari graveyard. Dan di giliran ini lawan tidak dapat menarget atau mengacurkan fusion monster yang sudah dikenalkan dengan efek kartu. Walaupun efeknya terlihat menarget, tapi monster ini tuh boros kartu buat dipanggil. Paling efek ketiganya aja sih yang kepake. Jadi ya, mau nggak dipake si Eternity Dragon ini juga nggak terlalu masalah. Cyber Dragon pun punya 2 Exist monster dengan rank 5 dan juga rank 6. Pertama, ada Cyber Dragon Nova yang membutuhkan 2 monster machine level 5 sebagai materialnya. Punya 3 efek. Pertama, sekali pergeliran bisa detach 1 Exist material, kemudian target 1 Cyber Dragon di graveyard dan special summon. Efek kedua, sekali pergeliran. Dan ini adalah quick efek. Bisa banish 1 Cyber Dragon dari tangan atau field. Dan buat attack monster ini bertambah 2100 sampai end phase. Dan efek ketiga, jika kartu ini terkirim ke graveyard karena efek kartu lawan, bisa special summon 1 machine fusion monster dari extra deck. Yang menarik dari efek ketiga ini, mau langsung dikirim dari extra deck juga bakal tetap aktif loh. Dan sering disalahgunakannya bersama dengan Ryu Okami untuk spam monster fusion yang endingnya bakal memberikan damage burn ke lawan. Atau bakal bikin field yang parah banget. Dulu sempat Judy buatin videonya, tapi itu semua terjadi gara-gara summon sorceress. Dan sekarang tuh sudah berkurang jauh ya konsistensinya, karena si sorceress itu sudah forbidden. Tapi masih ada beberapa kartu sih, seperti si end spy, yang bisa ngasihin Ryu Okami ke lawan. Dan first turn kill masih bisa dilakukan dengan combo Ryu Okami ini. Tapi ya kalau buat deck cyber dragon, efek pertama dan kedua aja sih yang bakal kepake. Dan axis monster kedua ada cyber dragon infinity yang butuhkan 3 level 6 light monster sebagai material. Tapi monster ini juga bisa dipanggil melalui axis change dengan menggunakan cyber dragon nova sebagai material. Jadi kalau punya nova, tumpuk aja infinity di atasnya. Tapi cara pemanggilan ini hanya dapat dilakukan sekali aja pergiliran. Monster ini punya 3 efek. Pertama, dapat 200 attack untuk setiap axis materialnya. Jadi kalau dipanggil pake nova, yang sebelumnya dipanggil pake 2 monster level 5, Ya attack infinity ini bakal jadi 2700. Efek kedua, sekali pergiliran, bisa target 1 monster posisi menyerang, Boleh punya lawan juga, dan attach sebagai axis material dari infinity ini. Dan ketiga, sekali pergiliran dan merupakan quick effect ketika ada kartu atau efek yang aktif, Bisa detach 1 axis material, diget efek atau kartu tadi, dan hancurkan. Monster super imba ini ketika keluar memang bakal bikin garu-garu kepala deh. Negator universal yang gampang banget buat dipanggil. Cuma butuh 2 monster machine level 5 doang. Nggak harus cyber dragon, tinggal tumpuk aja jadi nova, dan tumpuk lagi jadi infinity. Plus tiap giliran bisa ngisi peluru, dan bahkan pelurunya tuh bisa nyulik punya lawan. Pokoknya gahar banget deh monster yang satu ini. Cyber dragon juga punya link monster, yaitu cyber dragon seizure yang punya link rating 2. Membutuhkan 2 monster machine sebagai material, dan selanjutnya harus cyber dragon. Monster ini juga bakal dianggap bernama cyber dragon saat ada di field dan graveyard. Punya efek sekali di battle phase. Kedua pemain, kalau monster ini belum menyerang, bisa target 1 machine monster yang memiliki 200 attack atau lebih. Monster itu bakal dapet 2100 attack atau defense di sisa geran ini. Tapi guru main nggak akan kena battle damage dari pertarungan yang melibatkan si cyber dragon seizure ini. Monster ini guna banget ya buat bikin lawan tuh mikir-mikir untuk nyerang monster-monster cyber dragon yang notabene attacknya itu nanggung, termasuk si axis monsternya. Atau bahkan buat bikin si nova attacknya jadi gede banget, Nova itu bisa pake efeknya sendiri, attacknya bakal jadi 4200, dan ditambah seizure ini berarti attacknya tuh bakal jadi 6300. Atau pake aja buat ngegedein attack dari rampage, dan bisa nyerang 3 kali gitu ya, itu bisa-bisa 1 turn kill. Jadi wajib banget ya dibawa monster yang satu ini. Cyber dragon juga didukung oleh banyak sekali spell trap, dan jadi coba bahas yang sering dipake aja ya. Pertama ada cyber repair plan, spell ini dapat diaktifkan kalau ada cyber dragon di graveyard dan punya 2 plan efek. Jadi pertama tuh bisa search 1 monster light machine dari deck ke tangan, atau bisa recover 1 monster light machine dari deck ke extra deck. Bahkan kalau misal punya 3 cyber dragon atau lebih di graveyard, kedua efek ini tuh bisa diaktifkan secara bersamaan. Kartu itu merupakan searcher yang gak harus dipake ya untuk mencari monster-monster cyber dragon, karena bisa dipake juga untuk mencari monster light machine lainnya. Nanti jadi dibahas ya monster-monster apa aja yang enak dicari pake kartu ini. Next ada searcher lainnya yaitu cyber emergency. Dengan spell ini, Sobolis bisa search 1 light machine monster yang gak bisa dipanggil mulai normal summon atau set, atau cyber dragon monster dari deck. Dan kalau aktifasi dari kartu ini kena negate dan masuk ke graveyard, bisa discard 1 kartu, terus ambil lagi deh si cyber emergency ini ke tangan. Dan kartu ini hanya dapat diaktifkan sekali saja pergeliran. Yang ini enak lagi ya soalnya gak butuh ada cyber dragon di graveyard. Plus kartu ini juga guna banget ya buat lawan yang gak suka baca kartu. Misal lawan pake Solem gitu ya buat negate si cyber emergency ini, ya terima kasih, tinggal discard 1 kartu dan kartu ini bisa balik lagi dan langsung aktifin aja ya. Karena kalau aktifasi di negate, berarti dianggap belum pernah mengaktifkan kartu ini sama sekali. Next ada cyber rev system yang bisa special summon 1 cyber dragon dari tangan atau graveyard. Ingat lagi ya, hampir semua monster cyber dragon bakal dianggap bernama cyber dragon saat ada di graveyard. Pilihannya banyak banget ya, plus kartu ini gak limited activation sama sekali. Punya 2, mau diaktifin dua-duanya, silahkan. Next ada cyber network yang bakal hancur ketika end pass ketiga Solemnis setelah kartu ini diaktifkan. Dan tiap gilirnya Solemnis tuh bisa banish 1 light machine monster dari deck. Ngapain sih di banish? Soalnya ketika kartu ini terkirim dari field ke graveyard, Solemnis bisa special summon monster light machine yang terbanish sebanyak apapun. Dan jika lakukan, hancurkan semua spell trap yang Selemnis kenalikan. Monster-monster yang dipanggil itu gak bisa mengenai efeknya, dan Solemnis juga gak bisa menyerang di giliran tersebut. Kartu ini memang pasangan banget ya buat overload fusion. Karena monster-monster yang dipakai buat material dari overload fusion tuh bisa dipanggil lagi. Pengen aja ya, berapa banyak monster yang bisa Solemnis kenalikan dengan kombinasi 2 kartu ini. Next ada cyber load fusion, spell fusion khusus untuk cyber regen. Dengan spell ini, Fusion summon 1 monster fusion dari extra deck yang memiliki cyber regen monster sebagai materialnya. Dengan mengembalikan ke deck materialnya dari field dan atau yang terbanish fast up. Tapi sebelumnya itu hanya dapat menyerang menggunakan monster yang dipanggil menggunakan kartu ini saja di giliran tersebut. Kalau gak ada efek negatif ini bakal parah banget sih ya, kalau di combo dengan overload fusion. Overload bisa banish dan yang kebanish tinggal dipakai aja sama si cyber load fusion ini sebagai material. Untungnya yang nyerang cuma bisa yang dipanggil pake si cyber load fusion ini doang ya. Tapi karena ini quick play, jadi bisa diaktifkan di giliran lawan juga loh. Contohnya, pake aja buat bangga rampage dan bisa ngelangin back roll lawan sebelum mereka mengakhiri giliran mereka. Ada juga cybernetic overflow yang punya efek penghancur yang luar biasa. Sebelis bisa banish cyber regen berbeda level dari tangan, field atau graveyard kemudian hancurkan dalam jumlah yang sama kartu yang lawan kendalikan. Dan jika kartu yang ada di field ini hancur dari field, bisa search 1 cyber spell trap dari deck. Kalau di total itu ada 5 level berbeda ya, monster yang dianggap sebagai cyber regen. Sekalipun kita gak nganggap si proto, berarti kartu ini punya potensi untuk ngancurin sampe dengan 4 kartu. Plus, karena terbenis, bisa dipanggil pake cyber network atau dijadiin material si cyber load fusion. Sebetulnya masih ada lagi ya support-support yang gak yu disebutin karena gak pernah dipake lagi di cyber regen jaman sekarang. Ngomong-ngomong soal light machine, sobelis juga bisa bawa si Jizu Kiro atau Galaxy Soldier di cyber regen. Karena keduanya ada light machine yang dapat dicari menggunakan cyber repair plan. Gak usah khawatir ya dengan attack Jizu Kiro yang gede banget, soalnya bisa sobel disulap bersama dengan 1 cyber regen untuk manggil fortress regen. Jadi biasanya Jizu Kiro ini digunain untuk nimpuk monster lawan yang bakal sulit untuk disingkirkan. Dan kemudian dipake bersama dengan si cyber regen ini untuk manggil si fortress. Galaxy Soldier juga bisa selalu gunakan untuk dapet monster 5 machine gratisan untuk memudahkan dalam pemanggilan Nova. Dan sekalian bisa untuk memicu efek dari Hearth ya untuk bisa search cyber regen dari deck atau recover monster-monster cyber regen dari graveyard. Cyber L-Tanin juga kadang digunakan pada cyber regen karena efek bersih-bersihnya. Plus monster ini juga bisa di search menggunakan cyber repair plan dan bahkan bisa juga di search menggunakan si cyber emergency. Nge-benis monster pun bukan masalah ya buat cyber regen karena nanti itu bisa dipanggil pake cyber network atau dijadiin material cyber load fusion. Reminder sekali lagi ya untuk overload fusion dan power bond yang mempermudah dalam fusion. Walaupun sekarang limiter removal udah jarang dipake buat cyber regen, tapi 2 spell fusion ini masih terus ada di deck cyber regen. Bahkan power bond sekarang sih bisa dicari ya menggunakan cyber virus tapi tetep overload yang lebih sering digunakan karena sinergi dengan cyber network. Machine duplication juga banyak banget dipake karena banyak banget target seperti cyber regen core, nusher dan juga hearse. Sebelum itu bakal langsung dapet 2 cyber regen ya yang artinya semakin mudah dalam memanggil si Nova. Axis rank 5 juga bisa digunakan sih ya dan yang paling sering digunakan sih kalau nggak Consular Pleiades buat disruption atau nggak si Shark Fortress biar ada monster yang bisa nyerang 2 kali. Tapi kalau monster rank 5 lainnya jarang sih ya paling cuma 2 monsternya doang. Tapi beberapa monster artifact juga dulu sering digunakan walaupun sekarang udah jarang sih ya karena mereka bukan monster machine. Tapi mereka ini cukup sinergi ya dengan cyber load plus rampage. Miss ABC juga bukan plan yang buruk loh apalagi kalau seluruh itu berhasil bikin kombo untuk manggil 2 rampage sekaligus. Rampagenya bisa digunakan untuk ngirimin si ABC dari deck yang artinya seluruh itu bakal dapet cyber regen infinity ditambah dengan ABC dragon buster. Ini tuh bukan end board yang lemah loh ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal ngirim light monster, Electromagnetic Turtle juga pilihan yang mantep banget ya buat pertahanan. Infinite Rex juga kadang dipake ya untuk mudah dalam memanggil cyber regen infinity. Karena arketipe yang satu ini punya banyak banget monster level 5 yang mudah dipanggil. Plus dengan kemampuan manipulasi level sangat dimungkinkan banget ya untuk manggil through king of all calamities. Biar enak pake infinite Rex, Platinum Gadget silahkan dibawa ya untuk bermudah memanggil monster infinite Rex terutama rock anchor. Tentu Clifford Genius juga bukan plan yang buruk ya untuk cyber regen. Backrow remover juga diperlukan ya terutama yang punya efek destroy biar sekalian dimanfaatkan buat si cyber network ini. Vanities Finn dan Inspector Border juga sering jadi side deck ya untuk si cyber regen ini. Apalagi cyber regen yang versi control. Karena lawan tuh bakal maksa sobat list buat going first. Tinggal panggil aja salah satu dari dua monster GH6 ini dan liat lawan garu-garu kepala. Cyber regen punya segudang monster yang bisa dipanggil tanpa normal summon. Jadi gak perlu khawatir ya korban untuk si Vanities Finn ini. Tapi sebelum itu harus hati-hati ya kalau mirror match atau sebelum itu ketemu lawan yang bawa cyber dragon di decknya. Karena cyber dragon merupakan salah satu kartu side deck yang terkenal banget. Bahkan sekalipun mereka gak manggil cyber regen sekalipun, monster monster sebelum itu bakal disulap menjadi fortress ataupun mega fleet. Pokoknya hati-hati ya. There can be only one juga bakal bikin cyber dragon sengsara banget ya. Dan gozen match juga bakal mengurangi fleksibilitas dari cyber regen karena sebulis gak bisa manggil monster monster chimera attack. Hati-hati juga ya dengan efek pengubah tipe karena sebulis akan kesulitan mengakses extra deck yang kebanyakan butuh monster machine. Kartu-kartu anti light dan anti machine juga bakal jadi masalah besar banget ya buat cyber regen. Tapi sekarang sih gak terlalu sering ada yang bawa sih ya. Dan karena terkadang cyber regen butuh banish kartu untuk menggunakan supportnya, kartu anti banish juga akan membuat beberapa support cyber regen jadi gak berguna. Oke itulah yang bisa dikupas dari cyber regen. Monster yang gedul banget tapi sampai sekarang tuh masih sering dipakai terutama buat nyulap monster lawan jadi mega fleet. Ini nama-nama kartunya emang pake bahasa jerman ya jadi mungkin tadi ada beberapa kesalahan sebut jadi tolong maklum ya karena judi gak bisa bahasa jerman. Tapi yang pasti cyber regen juga gak harus dimainkan secara kombo atau agro ya. Tapi juga punya potensi kontrol yang luar biasa. Nanti coba yuri bahas ya di video khusus. Jadi jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari Yugi Lusensia. Bener like dan share juga video ini terutama kepada fans dari naga besi ini. Sampai jumpa di video judulnya dan jelah terus duelis Indonesia. sub indo by broth3rmax